Selamat malam, saya Andisri Rahmadani, reporter LPM Bioma Himabio Ehmipa UNM tahun 2020. Saat ini saya sedang berada di Black Sea Cafe Endresto, Jalan Sultan Aloudin No. 112, menuruki Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Saat ini di belakang saya sedang berlangsung kegiatan penutupan spora Himabio Ehmipa UNM tahun 2020. Walaupun di tengah pandemi virus corona, namun tak sedikit warga biologi yang turut hadir dalam meramaikan kegiatan penutupan spora. Kegiatan ini diawali dengan pertandingan final match Mobile Legends antara Serebrum 16 melawan Haploid 17 yang berlangsung cukup menegangkan dan pada akhirnya dimenangkan oleh Haploid 17. Setelah acara inti yakni penutupan spora 2020, di penghujung acara dilakukan pembacaan nama-nama pemenang dari setiap cabang lomba seperti Mobile Legends, Video Kreatif, Musikalisasi Puisi, Sedam Kreatif, Esai, TikTok Edukasi, Fotografi, Desain Poster, serta Cover Lagu. Seperti tahun sebelumnya, Serebrum 2016 kembali menjadi juara umum di ajang spora tahun ini untuk ketiga kalinya. Jadi untuk angkatan 2016 atau Serebrum 2016 di tahun ini kan merupakan tahun kelari kita mungkin untuk berpartisipasi dalam kegiatan spora untuk yang ada di lingkup jurusan biologi dalam hal ini penyelenggarannya Himabio FMIPAWNM. Jadi tentunya kami berharap ke depan ini kegiatan seperti ini tetap akan dibudayakan di biologi karena betul-betul ini memupuk rasa silaturahmi dengan mengedampankan yang namanya sportifitas. Kami dari 2016 mungkin mengucapkan salam terakhir untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini secara masif karena sulit untuk kita menentukan bagaimana kita untuk ikut di tiap lomba. Untuk harapan saya sebagai Ketua Kanitia sendiri dengan terlaksananya spora ini semoga jalanan silaturahmi, silaturahim dari setiap angkatan itu terjalin dengan baik dan tetap menjaga sportifitas. Meski di pertandingan kita lawan, ya di luar kita tetap satu di biologi. Terima kasih. Baik, jadi ditanya mengenai kesan spora pada tahun ini. Tentunya kesan spora pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana tahun ini perlombaan spora dilakukan secara virtual berbeda dengan tahun sebelumnya dan terjadi pengurangan lomba pada tahun ini. Namun, tidak mengurangi antusias dari warga biologi sendiri untuk menikuti perlombaan khususnya pada angkatan 2019-2016 warga biologi tetap antusias ikut dalam perlombaan ini. Esensinya tidak mengurangi bagaimana silaturahmi kita antar warga biologi tetap terjalin dan pada acara penutupan merupakan suatu tempat di mana kita berketemu kembali antara angkatan tua dan angkatan muda menjalani seraturahmi. Itulah tadi kegiatan penutupan spora Himabio Ehmipa UNM tahun 2020. Saya Andesri Rahmadani, pamit undir diri dan salam persma. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!